Intro Halo Sobat Traveler, apa kabar kalian? Saya doakan Sobat Traveler selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya agar bisa pergi berlibur lagi. Namun berlibur di saat pandemi harus tetap mengutamakan protokol kesehatan ya. Jika kondisi belum memungkinkan, setidaknya video ini dapat mengobati kerinduan Sobat Traveler yang ingin pergi berlibur ke Pulau Bali. Di video kali ini Bali Sahara akan berbagi informasi tentang kawasan wisata religi Puja Mandala. Lokasi Puja Mandala berada di daerah Nusa 2, sangat dekat dengan hotel-hotel berbintang 5 yang banyak berada di kawasan wisata Nusa 2. Musik Keunikan kawasan Puja Mandala adalah memiliki 5 tempat ibadah yang saling berdampingan, yaitu Masjid Ibnu Batutah, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, Vihara Budaguna, Gereja Kristen Bukit Doa, dan Pura Jagad Nata Dusa 2. Walaupun umat beragama di Bali memiliki keyakinan yang berbeda, hidup harmonis dan saling membantu dalam kegiatan agama satu sama lainnya. Untuk itu kawasan Puja Mandala dijadikan destinasi wisata spiritual. Sikap toleransi merupakan modal sosial untuk mempersatukan masyarakat yang beragam. Puja Mandala juga dijadikan sebagai lambang toleransi bagi umat beragama di Bali, Indonesia, bahkan dunia internasional. Terbukti ketika rombongan Raja Salman dari Arab Saudi yang berkunjung ke Bali pertengahan tahun 2017, mereka sempat mampir untuk sholat dan begitu kagum dengan Komplek Puja Mandala. Sejarah dibangunnya Komplek Puja Mandala berawal dari Tanah Hibah dari BTDC yang sekarang dikenal ITDC, seluas 2 hektare pada tahun 1994. Kawasan Puja Mandala kemudian disahkan secara resmi pada tahun 1997 oleh Menteri Agama pada saat itu adalah Bapak Tarmisi Tahir. Ada pun inisiator dibangunnya Komplek Puja Mandala ini adalah Bapak Job Afe yang penjabat sebagai Menteri Pariwisata pada saat itu. Bagi sobat traveler yang melibur ke Bali Selatan, jangan lupa untuk mampir ke kawasan Puja Mandala. Komplek peribadatan ini juga dapat memberikan contoh betapa pentingnya dan indahnya toleransi di antara umat beragama satu dengan yang lainnya. Karena pada hakikatnya semua warga Indonesia harus menjunjung tinggi semboyan Bindeka Tunggal Ika, Bindeka Tunggal Ika, serta implementasi dari Sila Pertama Pancasila yang telah dijadikan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Bindeka Tunggal Ika, Bindeka Tunggal Ika, Bindeka Tunggal Ika, Kata-kata indah yang bisa dirangkai di video ini adalah Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi Karena semakin seseorang paham perbedaan Maka dia akan paham makna kebersamaan Kunci yang paling penting mengurangi perdebatan yang tidak perlu Saling menghormati dan tidak mengganggu ibadah agama satu dengan yang lain Sangat harmonis bukan? Adakah kompleks serupa di tempat Sobat Traveler? Bisa tulis komen di bawah ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa kasih komen dan tekan subscribe Untuk membuat channel Bali Sahara ini lebih berkembang lagi Stay safe, tetap disiplin protokol kesehatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!